Dugaan investasi bodong yang menyaret anggota Bayangkari di kota Banjarbaru kini masih dalam penyelidikan anggota Direkturat Resursus Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Dari 18 orang korban, penyidik Polda Kalsel kini sudah memeriksa 6 orang korban yang mengaku mengalami kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adem mengatakan, saat ini pihaknya masih merampungkan keterangan para saksi, korban, serta mengumpulkan alat bukti. Selesai pemeriksaan, rencananya penyidik dalam waktu dekat akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status perkara pidana yang melibatkan istri oknum anggota Polri tersebut. Sebelumnya, 18 orang korban dugaan investasi bodong bisnis jual-beli solar melaporkan kasusnya ke Polda Kalsel. Polda Kalimantan Selatan sudah didatang hari Minggu kemarin, tanggal 10. Itu sudah ada 18 orang korban yang membuat laporan polisi terkait adanya investasi bodong itu. Dari 18 orang saksi korban itu sudah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 6 orang oleh BFDU, Polda Kalimantan Selatan. Dari hasil pemeriksaan dari 6 orang tersebut, kerugian dari saksi korban itu 8M. Untuk langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kepolisian Kalimantan Selatan yaitu memeriksa sisanya 12 orang lagi, selanjutnya dilaksanakan gelar perkara untuk tindak lanjati, tanggal tidak lanjati. Kalau untuk terlapork memang istri anggota itu seperti apa? Terduga berinisial FN belakangan diketahui merupakan istri anggota Polri yang bertugas di Polda Kalsel berinisial BRIP KRI. Atas penipuan ini, korban diduga mengalami kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Kasus ini sendiri sempat viral di media sosial karena para korban menggeruduk rumah terduga di Jalan Meranti Gria Asri, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin